Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok Untuk kamu yang suka tutorial Bebikinan yang unik dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe Teman-teman sudah mendukung Channel ini untuk terus Memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini aku mau bikin video Cara membuat roti tawar abon Dan ini cocok banget Untuk kudapan pagi atau sore Teman ngopi Karena ini spesial banget Jadi ikutin sampai selesai ya Biar tidak kelewatan prosesnya Kadang-kadang bunda bingung Mau kasih sarapan apa Ini anak-anak sudah mulai sekolah Jadi pasti bikin sarapan ya Gak usah bingung lagi Kalau punya roti tawar kayak gini Dan punya abon Bisa bikin kudapan enak Kayak gini ya Ini modalnya cuman Berapa puluh ribu aja Karena roti tawarnya Bisa dimakan setiap hari ya Jadi kita cuman ambil Sekitar 3-4 lembar aja Udah cukup Nah ayo ikutin videonya Sampai selesai ya Pertama kita bikin dulu Cocolannya Yaitu dari Mayonnaise, sauce, dan SKM SKM itu susu kental manis ya Jadi kira-kira Mayonnaise-nya itu 2 sendok makan Dan sauce-nya itu 1 sendok makan Lalu SKM-nya 1 sendok makan Diaduk sampai Menyatu ya 3 komponen ini akan menyatu Di dalam balutan roti Dan itu rasanya Bikin enak banget ya Aku gak nyangka Seenak itu Karena aku biasanya Beli bakery yang Roti floss itu Dan ternyata rasanya sama Jadi enak banget Kita bisa bikin Ini cabainya Aku 3 batang Daun bawang secukupnya Kita iris Serong ya Jadi cabainya Jangan tebal-tebal Karena nanti pedas Setipis mungkin Kalau bisa Ini karena anak aku tidur Aku buru-buru ya Biar cepet Jadi ada yang besar Ada yang kecil Kalau teman-teman bisa Yang tipis-tipis Itu bagus hasilnya ya Jangan khawatir Kalau kebanyakan Daun bawang dan cabainya Kita bisa campur ke telur yang tadi sisanya Nanti bisa kita goreng ya Jadi telur dadar Jadi gak akan kebuang Jadi gak usah takut Ini aku pakai 3 lembar roti Kalau teman-teman jumlah orangnya banyak Di keluarga Bisa bikin 5-6 lembar ya Rotinya sudah Cocolan mayonisnya sudah Kita siapin 1 telur Lalu kita kocok lepas Buat nanti pas lagi dipanggang Olesin menteganya sedikit Di wajan anti lengket ya Ini aku pakai Olesannya sedikit aja Lalu disapu dengan Sepatula dari silikon ya Lalu kita balik-balik Rotinya sekali aja Kita kasih telur Kira-kira 2 sendok makan Untuk ngelemin si cabai dan daun bawang Jadi fungsinya biar nempel ya Ini prosesnya harus cepat Karena takut si rotinya itu Kekeringan ya Jadi kita harus gercep Gerak cepat Dan fokus Lalu ini nanti dibalik Agar mateng Setelah mateng Lalu kita angkat Kita pindahin ke Piring ya Untuk kita Olesin sama Olesan mayonaise yang tadi Jadi ini aku 2 kali balik Biar si daun bawang Sama Cabainya itu Meresap masuk ke dalam Rotinya ya Jadi pas kita makan nanti Itu ngeblend banget Rasanya enak banget ya Jadi kita udah siapin piringnya Kita langsung pindahin Ini masih agak anget-anget Kita olesin Olesan yang tadi Mayonaise, SKM, dan sauce Lalu kita balurin dengan rata Kita gulung Pelan-pelan Tapi kita kasih abon dulu Ini bisa Banyak bisa sedikit Tergantung kesukaan Tapi semakin banyak Itu semakin enak ya Ini aku Secukupnya aja Tapi ini juga udah enak Nah kalau temen-temen Punya rotinya itu Tawar yang Udah dikupas Pinggirnya itu Lebih enak ya Karena ini Aku tadi belinya yang biasa Jadi nanti pinggirnya Akan aku potong nih Bagian yang coklat-coklat Kanan-kiri ini Karena itu Agak crunchy gitu ya Jadi kurang nyaman Di mulut Jadi kita bisa potong Ini aku Bikin lagi Lalu kita Gulung lagi Seperti tadi Dan sampai selesai Kita dimin Satu sampai dua menit Nah setelah itu Kita potong Bagi dua Lalu kita cocol Ujung-ujungnya itu Sama Cocoran mayonaise yang tadi ya Lalu kita celupin Di abon Semakin banyak abonnya Semakin endul Ini secukupnya Aku Ya Semakin nempelnya Gondrong itu Semakin enak banget Kalau mau versi Yang panjang-panjang Juga Gak masalah ya Jadi Kalau mau dipotong Jadi dua Juga enak Tapi kalau mau panjang-panjang Juga gak apa-apa Jadi ini cocok banget Untuk bekal Anak sekolah Atau sarapan Anak sekolah ya bun Jadi ini Rasanya enak banget Beneran Wajib coba Karena aku juga Surprise Ini seperti Kita makan Roti bakery Yang enak Yang floss Itu ya Itu seenak itu Ternyata Dan Bener-bener Recommended Ternyata Ternyata Terima kasih ya Sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe Karena dengan subscribe Kamu sudah bantu channel ini Agar lebih berkembang lagi Dan memberikan inspirasi Wassalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video